Hai selamat datang di channel bro investasi di channel ini akan membahas mengenai investasi berdasarkan dari pengalaman saya metapers sebuah istilah yang artinya adalah kita hidup dan berinteraksi dengan orang lain dengan seakan-akan masuk ke dalam internet atau dunia digital metaverse ini menjadi perhatian banyak orang berkat pengumuman perubahan nama Facebook menjadi meta banyak orang yang penasaran apa itu metaverse dan seperti apa metaverse itu nah di video kali ini saya akan memperkenalkan salah satu proyek metaverse di dunia blockchain yang sudah mengalami pengembangan selama 4 tahun lamanya dan sebentar lagi akan dibukakan kesempatan kepada publik untuk mencoba menjejaki dunia metaverse tersebut proyek itu adalah proyek Senbok Senbok adalah sebuah game metaverse yang bertema penciptaan dunia disini kita akan masuk ke dunia digital yang menawarkan berbagai macam permainan dan tempat untuk kita kunjungi jadi ini adalah game di dalam game disini kita bisa menjadi pengunjung dari dunia ini untuk menikmati permainan yang ada atau kita juga bisa menjadi orang yang menciptakan permainan tersebut pada game ini kita diberikan kesempatan untuk memiliki blok tanah yang merupakan tanah nft yang berarti secara blockchain kita adalah pemilik sah dari tanah di Senbok dan bisa kita transaksikan kemana saja kemudian tanah ini nantinya bisa dibangun apa saja mau dibangun sebuah rumah mau dibangun museum atau juga sebuah warna permainan bisa bahkan kita bisa juga menyewakan tanah ini kepada pihak lain dan nanti kita bisa melakukan negosiasi mengenai biaya penyewaan tanah tersebut dan tanah nft ini harganya itu jika dirupiahkan bisa mencapai ratusan juta rupiah saat video ini direkam jadi metaverse di game Senbok ini adalah menciptakan dunia seperti di dunia nyata dimana kita bisa mempunyai tanah dan membangun sesuatu di atasnya kemudian orang-orang dan kita bisa pergi ke tempat itu untuk berinteraksi satu sama lain inilah salah satu jenis dari metaverse yang ada Senbok ini merupakan pengembangan dari game sebelumnya dengan nama yang sama tapi versi dua dimensi dan sudah ada di App Store dan Play Store dengan fanbase yang sangat besar bedanya versi yang baru ini menggunakan versi 3D dan mengintegrasikan teknologi blockchain kemudian Senbok ini tidak hanya menyediakan game saja tetapi mereka juga menyediakan alat untuk para konten kreator nft dan game desainer untuk berkontribusi bagi konten kreator nft maka disediakan aplikasi voxel edit yang merupakan alat untuk menciptakan aset nft di Senbok yang konsep desainnya adalah seni voxel kemudian untuk game desainer maka disediakan juga sebuah game engine yang sangat powerful dan memungkinkan kita untuk menciptakan wahana permainan sebebas-bebasnya dan kedua alat ini tidak memerlukan pengetahuan akan pemrograman kemudian jika kita pergi ke bagian maps maka akan terlihat tanah di Senbok dan di tanah tersebut menampilkan gambar atau logo yang mungkin merepresentasikan siapa pemilik tanah tersebut nah disanalah kita bisa melihat bahwa terdapat banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah mempunyai tanah di dunia Senbok ini Senbok ini memiliki token Sen yang merupakan mata uang dalam dunia Senbok ini dengan Sen inilah kita melakukan pembelian nft pembelian tanah dan juga berbagai transaksi yang akan terjadi di dalam dunia Senbok nantinya akan menggunakan Sen dan token Sen ini bisa anda dapatkan di beberapa exchange seperti di Binance kemudian Senbok ini merupakan game blockchain yang hidup di jaringan ethereum yang selanjutnya dalam pengembangannya sedang dipersiapkan untuk bisa diakses di layar duanya ethereum yaitu Polygon yang berarti mampu menawarkan kecepatan transaksi yang lebih tinggi daripada ethereum serta biaya transaksi yang jauh lebih kecil daripada ethereum sampai saat video ini dibuat Senbok masih belum bisa dimainkan tetapi nanti pada tanggal 29 November sampai dengan 20 Desember akan dibukakan untuk pertama kalinya akses ke dunia Senbok dimana nantinya akan ada 8 jenis permainan yang dapat diakses oleh pemilik alfapas yang merupakan tiket nft untuk akses ke semua permainan tersebut dan di dalam permainan tersebut kita bisa mendapatkan sampai dengan 1000 token Sen serta 3 nft eksklusif ada tiga cara untuk mendapatkan alfapas ini yaitu yang pertama adalah dengan memiliki tanah di Senbok kemudian akan ada 1000 alfapas yang akan diundi antar para pemilik tanah cara yang kedua adalah dengan mengikuti berbagai event sosial yang nantinya akan ada di sosial media Senbok seperti di Discord dan Twitter dan yang ketiga adalah dengan membeli di marketplace OpenSea jika ada yang menjualnya di sana oh dan tenang bagi kita yang tidak mendapatkan alfapas kita masih tetap bisa mengakses dunia Senbok cuma hanya dibatasi 3 jenis permainan dan juga akses ke alfahub yang mungkin merupakan tempat mengumpul semua pemain di Senbok itu jadi silakan saja pergi dahulu ke website Senbok sekarang dan mendaftar dengan menghubungkan ke Wallet Metamask di Network Ethereum dan kita sudah bisa mulai untuk memilih avatar kita jadi nanti ketika tanggal 29 November kita bisa langsung masuk dan mencoba dunia dari Senbok ini bagaimana? seru kan? kita bisa masuk ke dunia Metaverse dan kita bisa menghasilkan cuan juga dari bermain di sana selain Senbok ini, sebenarnya terdapat juga berbagai macam proyek Metaverse lainnya seperti Decentraland yang mengeluarkan token bernama mana nah kemudian juga sempat ramai diberita yaitu Aksi Infinity yang dengan tokennya adalah AXS dan SLP yang modelnya mungkin agak berbeda dengan Senbok dan Decentraland karena dia lebih seperti game mobile mirip-mirip Pokemon dan masih banyak juga proyek-proyek kecil lainnya yang menawarkan berbagai jenis permainan di Metaverse dengan potensi yang juga bisa menghasilkan cuan via crypto jadi, selamat datang di dunia Metaverse di mana kita bisa bermain dan mendapatkan cuan di dunia crypto jika ada pertanyaan, jangan malu-malu untuk bertanya sampai ketemu di Metaverse selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati